Hai jauh aku tuku seluruh dengan dingin diurau orang-orang melalangkanya gue sih ya ya awal ya awal tapi kan saya ikhlas enak kan udah disakit ibu ya berat saya dari Pertamina coba menjelaskan terlihat kondisi kejadian yang sempat viral di di S1 SPPU kami yaitu GSP 44531 298 kejadiannya kalau nggak salah ini kan hari Senin ya berarti hari Sabtu ya Mas ya tanggal 10 itu jam 5 sore jam 5 pagi maaf jam 5 pagi ada dam truk untuk mengisi bermaksud mengisi BPM solar di SPPU nah dari pihak SPPU sendiri melihat bahwa kondisi si truknya ini kan diatas rodanya roda 10 dan ini kondisinya jenisnya dam truk ya bahwa sesuai aturan yang ada di pemerintah bahwa untuk dam truk itu tidak memang tidak diperbolehkan untuk membeli BPM solar subsidi makanya waktu itu si operator bilang silahkan beli dari si operator dari si sopir truk dianggap bahwa saya harus bayar Rp50.000 untuk uang tips padahal itu bukan uang tips tapi memang dari arahan dari pihak operator untuk mengarahkan tersebut untuk bisa mengisi BPM solar yang non-subsidi dalam hal ini deks light atau pertamina deks itu sih kalau dari saya ya setelah kami tertentu di lapangan kondisinya seperti itu ya mungkin memang karena kondisi komunikasi yang mungkin pagi-pagi dan kondisi di lapangan juga masih ya 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 masih kondisi lapangan kondisi seperti itu ya jadi mungkin salah pemahaman aja sih kalau menurut saya dari pihak sopir yang menganggap bahwa itu diminta Rp50.000 untuk untuk apa sebagai wang tips padahal silahkan membeli BPM solar subsidi setelah Rp50.000 non-subsidi setelah Rp50.000 tetap tidak diperbolehkan kesalahan pahaman dan sampai sampai si sopir truknya itu pergi emang tidak ada pengisian BPM solar di SPBU tersebut untuk kendaraan dam truk tersebut seperti itu bisa dilihat di CCTV nanti mampu dari pihak onernya seperti itu nanti menyampaikan lebih detail tapi yang jelas yang berdasarkan kita lihat di lapangan kita kursi di lapangan kita kita cari info dengan teman-teman di lapangan kita cek CCTV yang mengundi seperti itu kami udah men dan mengingatkan di semua SPBU kami itu pelayanan BPM harus mengutamakan kekuasaan pelanggan dan dan jika semaca ada sampai pengulis seperti itu itu menyalai dari aturan undang-undang jatuhnya itu kan ini harga BPM subsidi yang harusnya diterima masyarakat yang harganya itu di harus diatur oleh perpres ternyata dengan adanya tips dan lain sebagainya itu kan jadi tidak sesuai perpres itu melanggar undang-undang itu tidak. Dan kami udah sampaikan kepada SPBU bahwa jangan melakukan hal seperti itu. Soalnya ini kan dalam sudah aturan dari undang-undang perpres bahwa harga BPM subsidi itu udah ditentukan pemerintah ya kayaknya segini untuk pertalian berapa, untuk biosolat berapa, itu udah dilakukan. Kalau untuk jadis kendaraan dan truk yang udah menjelaskan seperti itu. Ya mungkin kata-kata 50 ribu dan sebagainya mungkin komunikasi yang disampaikan si operator diterima sama si pihak sopirnya mungkin beda ya. Tapi yang jelas sampai kendaraan truk itu pergi dari SPBU memang tidak ada aktifitas pengisian. Jadi memang kita tidak minta tips ya. Kalau emang kondisinya seperti itu tadi disampaikan bahwa ada yang minta uang tips dan lain sebagainya untuk bisa membeli BPM dari SPBU bahwa itu konsekuensinya ada. Kami ada. ada. Ada kelalain follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya. Terima kasih.